Intro Kapolres Majalengka AKBP Sam Sulhuda pimpin langsung jalannya apel penyerahan kendaraan Dinas Babin Kaptimas di halaman Kapolres Majalengka pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Dalam apel tersebut, Kapolres Majalengka menyerahkan kendaraan Dinas Roda II secara simbolis kepada perwakilan anggota Babin Kaptimas kendaraan yang diserahkan kepada anggota Babin Kaptimas Polsek Jajaran. Sebanyak 15 unit kendaraan Dinas Roda II yang akan digunakan sebagai sarana penunjang tugas Babin Kaptimas agar melayani masyarakat dan quick response. Terhadap masyarakat lebih meningkat dengan menggunakan kendaraan Dinas baru. Selain itu, ada satu kendaraan Dinas untuk operasional dokas Polres Majalengka yang dalam masa pandemik ini selalu mobile dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. Kapolres berpesan agar kendaraan tersebut dirawat dan dijaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat bisa dengan segera direspon. Penyerahan kendaraan Dinas ini ditujukan pula agar para anggota Babin Kaptimas lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.